Mending lu aja DMA yang jadi BA, nyet Intinya, it is not work for me Jadi buat kalian yang kalo ngeliat skincare yang warna merah Inisialnya T, please di skip aja Jangan sampe kayak Mending lu aja DMA yang jadi BA, nyet Intinya, it is not work for me Jadi buat kalian yang kalo ngeliat skincare yang warna merah Inisialnya T, please di skip aja Jangan sampe kayak Halo Sobat Fakta Bangpin Ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini mayang nampaknya di ujung tanduk Karena harus berurusan dengan perusahaan besar Yakni skincare yang dia review Dan skincare ini sudah melakukan investigasi Kemudian mayang juga terciduk bohong lagi Nah, apakah somasi akan segera dilayangkan Ataukah akan berlanjut ke pidana Kasian mayang yang masih muda dan baru tampil di dunia entertainment ini Harus terjebak dan terpleset Karena berurusan dengan perusahaan yang cukup besar Nah, bagaimana beritanya Bagaimana ceritanya Kita simak saja Kepas tipis-tipisnya di Fakta Bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Mending lu aja dema yang jadi B-A-nya Intinya It is not work for me Jadi buat kalian yang kalau ngeliat skincare yang warna merah Inisialnya T, please di skip aja Jangan sampai kayak Mending lu aja dema yang jadi B-A-nya Intinya It is not work for me Jadi buat kalian yang kalau ngeliat skincare yang warna merah Inisialnya T, please di skip aja Jangan sampai kayak Kali ini kita lansir dari berita 11 Yang berjudul Mayang ngotot Sudah pakai seminggu Sebelum review produk Skincare T Akhirnya investigasi dan Mengantongi bukti mayang berbohong Mayang Luciana Fitri Kembali menjadi sorotan Soal dugaan Mengkritik sebuah skincare Berinisial T Dalam video review yang sudah ia hapus Adik Vanessa Angel itu Meminta Nathan agar skip Alias tidak memakai skincare Berinisial T Dalam reviewnya itu Seperti semua sudah kita tahu bahwa Dia mengaku Membeli skincare yang mahal Tetapi tidak kepake Bahkan mukanya tambah break out Artinya keluar jerawat-jerawat Sampai dia mengatakan Miskin gue gara-gara gini Endorsenya sih sama BA terkenal Se-Indonesia Raya Dan disitu mayang Dianggap menyindir Fadli Faisal Yang merupakan Brand ambasador dari Skincare T tersebut Intinya Mayang mengatakan bahwa Inisial T itu Jangan dibeli Karena Dia menganggap Wajahnya sampai break out Setelah ramai Jadi bahan perbincangan Mayang kembali Buka suara Alih-alih memenuhi Tuntutan permintaan Maaf dari skincare T Mayang malah Merasa menjadi korban Kok jadi banyak hujatan Why? Aku disini cuma mereview Berbagi pengalaman Biar teman-teman Diluar sana berhati-hati Memilih produk skincare Jadi malah aku diserang Keluh mayang Saat podcast Bareng memes Prameswari Ya sekali lagi ya Kalau memilih skincare Harus lihat komposisi dulu Mungkin reaksi ke kulit Beda-beda Ada yang bilang Purging Ada yang bilang Detoks Cuma karena kamu harus Kamu lagi disorot banget Kita sebagai public figure Harus hati-hati Ujar memes Memberi wejangan Yang mengejutkan Rupanya mayang masih ngotot Dirinya sudah memakai Sekitar seminggu Sebelum melakukan review Dan prosesnya Berapa lama Dari mulai pemakaian Kamu ngerasa gak cocok Setelah berapa kali pemakaian Tanya memes Seminggu Setelah satu minggu pemakaian Pernah sebelumnya breakout Tapi gak separah ini Ujar mayang Menariknya Pernyataan mayang itu Berbeda drastis Dari bukti Yang diungkapkan Pihak skincare Pasalnya dari bukti Yang diungkapkan Pihak skincare Justru memberi bocoran Kalau mayang Baru memakai produk tersebut Kurang dari 24 jam Sehingga reviewnya Dinilai tidak wajar Serta negatif Setelah bukti tersebut Viral mayang Kembali dikterpa Isu bohong Netter pun berharap Pihak skincare Segera melaporkan Mayang ke polisi Lapor aja kak Pencemaran nama baik itu mah Tuturneter Kirain dia udah pake sebulan Atau minimal 2 mingguan Baru direview Ternyata sehari aja Belum nyampe Udah buat statement Menjatuhkan brand orang Oh jadi Gini kelakuan orang Yang dikata polos sama orang Hahaha Tuturneter Di akuntan skin ID Di up kok Segala bukti Bahkan sampai jam pemesanan Di Shopee Juga di up Sama adminnya Tinggal si kuyang Mau minta maaf Atau gak Seru Netter Nah inilah Yang di akuntan Tanskin ID Apa bedanya Breakout dan purging Breakout itu Reaksi kulit Tidak cocok dengan Produk skincare Kemerahan Perih Dan sensasi kulit Terbakar pada kulit wajah Jerawat tampak meradang Dan membengkak Di area sekitar wajah Gejala jerawat komedo Berlangsung 8 minggu Berbahaya Dan mengakibatkan Kerusakan Napisan kulit Yang berkepanjangan Harus stop pakai skincare Kalau purging Reaksi kulit Sedang beradaptasi Dengan produk skincare Gejala Jerawat dan komedo Tidak ada rasa panas Dan sensasi kulit terbakar Di kulit wajah Jerawat tidak meradang Dan membengkak Tekstur kulit Menjadi lebih kering Berlangsung 2-3 minggu Pasca gejala Kulit akan lebih bersih Dan sehat Kalau berhasil Lanjut dong sis Terus begitu Pernyataan dari Tan Skin Aduh Ada yang rusak mukanya Karena skincare Saya jadi lucu deh Harusnya Kamu sebelum menggunakan skincare Periksa dulu Jenis kulit kamu Apakah kamu ke dokter Atau tidak Kalau sampai Kamu ke dokter Terus muka kamu rusak Kamu boleh tuh somasi Jangan merusak Nama atau brand orang Hati-hati Karena yang namanya Skincare itu Ada yang bisa cocok Dan ada yang bisa tidak Tergantung sensitivitas Kulit Anda Gitu loh Makanya Jangan suka tergiur Dengan promosi Barang-barang skincare Di luaran sana Tanpa melihat Dan memeriksakan Kulit kamu ke dokter Ih malu-maluin aja Atau kamu bersomasi Untuk mendapatkan Bayaran Jangan salah Nanti salah-salah Kamu kena somasi Balik loh Karena pencemaran Nama baik Skincare tersebut Ya Bye Salam Lita Gading Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax